Hari ini kita akan sharing membuat minuman lagi, kali ini kita akan membuat es teh jumbo ya Ini lengkap mulai dari takaran tehnya, kemudian karakter tehnya, kemudian resep gula cair Habis itu dengan perkiraan modalnya, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke cara membuatnya Oke untuk langkah pertama kita siapkan dulu bahannya ya Ini adalah tiga jenis teh yang berbeda dan memiliki karakter yang sendiri-sendiri ya Yang pertama ini adalah teh dandang merah, ini memiliki karakter sepet ya Ini setelah saya coba karakternya sepet, kemudian teh yang kedua, dua tang Ini karakternya lebih kewangi ya, karena di dalamnya ada bunga melati asli ya, ada beberapa bunga melati asli Untuk yang jenis teh yang ketiga saya pakai merko P, ini karakternya saya dapat itu kental ya Jadi ada wanginya, ada sepetnya, kemudian ada kentalnya juga Teman-teman bisa coba di rumah ya Jadi untuk merk tehnya sendiri nggak harus sama persis seperti ini ya Teman-teman bisa mencoba merk teh lain ya Kita siapkan wadah seperti ini ya, kemudian jadiin satu ketiga merk teh ini ke dalam wadah sini ya Kemudian cocok-pocok sampai dia tercampur merata Oke selanjutnya kita akan bikin tehnya ya Di sini kita mau bikin sebanyak 1 liter aja, karena ini hanya contoh Kita membutuhkan daun teh sebanyak kurang lebih 15 gram Atau kalau mau pakai takaran sendok makan, itu sekitar 4 sendok makan ya Sekarang kita akan rebus tehnya, siapkan panci, kemudian tuang air sebanyak 1 liter Biarkan dia mendidih, kalau sudah mendidih matikan kompor Kemudian masukkan teh tadi ya, yang sebanyak 15 gram atau 4 sendok makan Tutup panci, biarkan sampai kurang lebih 15 sampai 30 menit Sembari mendugutannya dingin, kita akan bikin sirup gulanya ya Siapkan panci, kemudian tambahkan air sebanyak 500 mililiter Setelah mendidih, kita akan masukkan gulanya sebanyak 1 kilo ya Jadi gulanya 1 kilo, airnya 500 mililiter Kalau teman-teman mau pakai perbandingan lain, itu juga bisa ya Misalkan gula 1 kilo, airnya 1 liter itu juga bisa ya Perbandingan ini, 500 mililiter air ditambah 1 kilo gula itu menghasilkan gula cair Sebanyak kurang lebih 1 liter gula cair ya Aduk-aduk terus sampai dia larut dan juga sampai dia mendidih ya Setelah mendidih, tambahkan sedikit garam, sedikit aja ya Ini fungsinya untuk rasanya supaya biar tambah mantap lagi Setelah dingin, bisa kita pindahkan ke wadah seperti ini ya Jangan lupa disaring supaya gula cairnya bersih dari kotoran-kotorannya Oke, kita kembali ke tehnya ya Ini setelah dingin, kita saring juga ke dalam teko seperti ini 1 liter cairan teh ya Selanjutnya kita akan racik tehnya ya Siapkan dulu cup ukuran 22 os atau cup jumbo Kemudian tambahkan gula cair sebanyak 40 mililiter ya Kemudian tambahkan es batu seikhlasnya saja Kemudian tambahkan biang tehnya ya Langsung aja kita masukkan ke dalam cup sini Atau kalau teman-teman mau pakai ukuran mililiter Itu bisa diukuran 225 mililiter ya Langkah selanjutnya tinggal kita press saja menggunakan mesin cup sealer Oke, setelah jumbo kita sudah jadi Seperti ini penampakannya untuk perkiraan modalnya atau perkiraan HPP-nya Ini dia Untuk harga jual sendiri bisa disesuaikan dengan harga di tempat kalian masing-masing ya Oke, itu tadi video cara membuat es teh jumbo ya Semoga videonya bermanfaat Sampai ketemu di video selanjutnya Jangan lupa subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax